Selamat datang di channel Dekal 8000, kembali bersama Surya di sini. Di belakang saya sudah ada Yamaha terbaru, Yamaha Frigo. Seperti apa tampilannya? Kita langsung lihat aja langsung ya. Let's go! Ini dia, Yamaha Frigo 125 yang terbaru. Tapi yang di depan kita ini adalah bukan yang connected ya, ini yang biasa. Jadi yang belum connected. Kau-kau-kau lihatin aja dulu bentuknya, seperti ini. Nah ya, jadi impresi pertama kali yang saya dapat dari melihat Frigo ini adalah, dia fresh banget ya, fresh banget. Dari warnanya, tampilan warnanya ya, kombinasinya hijau. Hijau apa kuning itu ya? Kuning lah ya, warna Valentino Rossi. Ada putih, lalu strippingnya ada hitam. Kayak gini. Nih kayak gini. Ada kombinasi birunya sedikit. Cakep banget warnanya. Itu yang pertama. Belum lagi di bagian ini, kepalanya. Juga ada kombinasi hitam sama si kuning ini ya. Keren banget. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi pusat perhatian juga adalah dari sisi headlamp-nya. Atau lebih ganteng aja dibandingin versi yang kemarin ya. Jadi lebih cakep aja, lebih eye-catching aja. Dari sini udah kelihatan banget. Beda gitu rasanya yang ngeliatnya ya. Ini plus sama yang di bagian stoplamp-nya. Nah ini stoplamp-nya. Stoplamp-nya agak sedikit lebih meruncing. Seingat saya yang lama tuh tidak-tidak seperti ini, runcing-nya. Itu dia yang kelihatan banget. Yang versi terbarunya. Oke. Terus apa saja ubahan yang ada di Yamaha Frigo ini? Yang paling pertama adalah tentu saja di sektor engine-nya. Ya, engine-nya sekarang sudah menggunakan mesin blue core 125 cc. Ya. Terus perubahan selanjutnya adalah yang khusus yang sudah connected. Ya, dia bisa terkoneksi dengan smartphone kawan-kawan. Nah, terus perubahan selanjutnya juga ada di sporty headlamp with hazard lamp. Ini tadi yang saya bilang tadi. Ya, di headlamp-nya ada hazard-nya. Sebentar. Ini dia tombol untuk hazard-nya. Oke, ini sayang karena akinya tidak dipasang. Jadinya, ya, kita nggak bisa ngecek kayak apa. Dan, selanjutnya adalah digital speedometer with connected function. Ini seperti kita bilang tadi ya. Karena tidak ada akinya, jadinya kita nggak bisa melihat. Dan ubahan yang juga lumayan bisa terlihat adalah bagasinya. Bagasinya ini 25 liter. Layaknya Yamaha N-Max. Ya, ini gede banget. Cuman, kalau untuk helm, misalnya kayaknya satu helm aja ya. Satu helm. Tapi nggak tahu nih, full face atau half face. Tapi oke lah ya, 25 liter. Not bad, not bad. Di sini toolkit-nya cuma dikasih obeng aja satu ya. Nah, ada obengnya satu di sini. Itu. Terus yang tidak berubah dari frigonya adalah tentu saja di tempat pengisian bensinnya. Ada di sini. Mirip kayak Kimco dulu ya. Nih, di sini. Nah, itu dia. Langsung ya. Secara bukanya gimana beli? Gampang kok. Ini kan kunci. Ya, tinggal view. Tuing. Nah, kebuka. Kalau mau ini tinggal buka. Joknya cek, tinggal kebuka. Gitu ya. Ini yang versi untuk yang bukan yang kilas ya. Kalau yang kilas, dia baru pakai fitur connected-nya. Kalau kilas, ya udah. Ini kan nggak ada. Berarti cuma pakai putaran-putaran gitu aja ya. Terus di sini juga sudah ada power outlet. Cuma di sini harus bawa adaptor tambahan lagi. Terus di sini juga ada tempat untuk naruh botol minuman, apa saja. Lumayan dalam ya. Nah, sekitar 25 cm-an lah ya bisa masuk. Lumayan ya. Seperti itu. Apalagi yang bisa dilihat. Yang bisa dilihat ya. Spion-nya masih lama. Model masih lama. Terus dari sisi velg-nya juga masih palang-nya seperti ini. Mirip-mirip kayak si Vasio ya. Band depan. Mana dia? Band depan ukuran mana dia? 100 per 90 ring 12. Sedangkan kalau belakang harusnya 110 sih. 110 per 90 ring 12. Oke. Bandnya udah gede. Seperti ini. Coba kita lihat sisi sebelahnya ya. Saya penasaran. Lihat sisi sebelah sini. Yap. Ini dia. Sisi sebelah sini ya. Sisi bagian mesinnya. Ya, mirip-mirip lah. Kalau saya bilang mirip kayak si mesinnya ini ya. tampilannya. Kavazio banget nih. Sebelah sini ya. Tuh velg-nya juga. Mesinnya juga. Malum aja sama-sama 125 cc. Ya. Jika ada penasaran dengan harga si Yamaha Frigo ini untuk wilayah Bali. Untuk versi biasa itu dihargai Rp21.350.000 Sedangkan versi yang connected adalah Rp23.150.000 Oke, saya rasa demikian saja dulu video singkat dari Yamaha Frigo terbaru. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan di subscribe di K8000. Terima kasih. Have a nice day. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax